maka sungguh kehidupan kita itu tidak akan senang ini lagi sangat panas-panasnya sebentar lagi kita akan memilih satu pemimpin yang sesuai atau yang ingin kita harapkan ini lagi panas-panasnya mudah-mudahan siapapun nanti pemimpinnya yang memimpin negara ini mudah-mudahan ya Allah pemimpin yang benar-benar adil yang benar-benar adil untuk kemakmuran masyarakat amin ya Allah dan apapun itu mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga tali silatul rahmi tali silatul rahmi itu yang penting tidak lihat dari segi agama, dari segi suku dari apapun kita tidak lihat yang penting kita semuanya bersatu bertujuan baik untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah amin ya Allah Bismillahirrahmanirrahim kali ini ada kitab di depan kalian insya Allah saya mau bahas dari kitab ini yang mana ini tuh kebetulan pada makalah atasiyatu wal ishruna an'ali radiyallahu anhu dari segi na'ali radiyallahu anhu disini ada tiga hukum sosial jadi pembahasan ini yang berkaitan dengan tiga hukum sosial ini menurut segi na'ali radiyallahu anhu seperti itu ya jadi disini ada trik-trik jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin maka trik yang nomor satu ini sangat cocok sekali bagi kalian yang saat ini yang ingin menjadi seorang khalifah yang ingin menjadi seorang pemimpin enggak baik ya Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kalian belum tahu ya kitab Nasuhi Khalifat ini ini karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang mana karya ini yang banyak sekali dikaji di pesantren-pesantren bahwa khusus di Indonesia ini ya karena kan Syekh Nawawi itu kan apa itu aslinya dari Indonesia baik Bismillahirrahmanirrahim tafaddal ala man syi'ta jadi berbuat baiklah kepada siapapun yang kau kehendaki fa'anta amiruh maka engkau lah yang akan menjadi rajanya nah ini ini jadi makalah yang ke atas si'adu wal ishiruna yang pertama kata Syedina Ali kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin lanang jagat lanang godek kopi kesehatan yang membantu untuk mengatasi permasalahan para laki-laki yang cepat keluar susah bangun kurang stamina atau kurang gairah ataupun yang keluarnya encer dan juga bisa menjadikan solusi bagi siapapun wanita dan juga laki-laki seperti yang hipertensi yang diabetes kolesterol asam urat jantung dan penyakit lainnya bisa didapatkan ini kopi di sovi lazada tokopedia dan juga tiktok al asran jangan lupa nama tokonya jika pengen konsul dulu bisa di chat di tokonya masing-masing maka berbuat baiklah ini adalah syarat yang pertama ya jadi kalau kalian ingin menjadi memimpin suatu kaum maka banyaklah berbuat baik pada kaum tersebut terserah sejauh mana kamu mau memimpin kita pengen jadi pemimpin itu segimana segimana daerahnya aku ingin jadi pemimpin sedesa gitu ya apa itu istilahnya lurah ya atau kita ingin jadi memimpin satu kecamatan sehingga berubah menjadi bapak camat mungkin ya dan begitu juga seterusnya seterusnya sampai kamu ingin menjadi memimpin satu negara maka presiden lah mungkin ya kita memanggilnya seperti itu nah sejauh mana kita ingin menjadi pemimpin yang kita kehendaki maka kata Sayyidina Ali radiyallahu'an maka berbuat baiklah terhadap kaum yang ingin kamu kuasai seperti itu ya kalau kamu pengen jadi pemimpin jadi bapak lurah berbuat baiklah untuk desa kalian kalau kalian ingin berbuat baik untuk satu kecamatan menjadi bapak camat ya berbuat baiklah terhadap orang satu kecamatan tersebut seperti itu dan ini adalah bapak tah yang pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radiyallahu'an dan yang sulitnya yang sulitnya melakukan kebaikan ini harus sepanjang waktu ini yang mungkin agak sulitnya diniati dalam hati kita ingin memberikan kebaikan gitu ya ingin mengayung terhadap kaumku itu ya Allah apa bukan hanya sifatnya sementara aja jadi bukan serangan fajar aja kalau hanya serangan fajar aja itu tidak termasuk tidak termasuk menjadi seorang kategori yang layak menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang khalifah seperti itu nah ini mungkin untuk yang pertama sekarang untuk yang kedua ya untuk watas yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dan mintalah kamu mansyikta kepada siapapun yang kamu mau maka kau akan menjadi tawanannya begitu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali maksudnya bagaimana nih maksudnya kata Sayyidina Ali ya silahkan aja kau gantungkan kebutuhan-kebutuhanmu itu kepada siapapun kata Sayyidina Ali silahkan kamu mau gantungkan kepada siapapun monggo silahkan mau menggantungkan apa mau menggantungkan ilmu silahkan mau menggantungkan harta silahkan mau menggantungkan jabatan ataupun popularitas kepada orang lain mangga silahkan sebanyak apapun yang kau mau silahkan kata Sayyidina Ali tetapi ini belum selesai tapi membacanya belum selesai tetapi kata Sayyidina Ali tapi tunggu ya tunggu apa tunggu resikonya resikonya apa faanta asiruh maka kau akan menjadi tawanannya maksudnya bagaimana nih teh kau akan menjadi tawanannya karena ingat gak di dalam satu hadis ada yang mengatakan seperti ini barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi tawanan dari sesuatu tersebut yang ia akan hendaki ingat kan hadis itu jadi sahib al-hasran maksudnya kalau misalkan kita bergantung kepada manusia kalau kita bergantung kepada manusia kepada siapapun itu kita gantungkan apalagi yang bersifat duniawi maka kita akan menjadi tawanannya coba kita bayangkan kalau jadi tawanan itu rasanya enak tidak mungkin semuanya akan sepakat kalau jadi tawanan itu rasanya gak enak kenapa karena tidak ada kebebasan di dalam hidup kita seperti orang yang ditawan dalam penjara gak bebas hidupnya karena dia terkungkung oleh suatu ruang dia tidak bebas mau pergi kemanapun dia itu gak bebas mau bertemu dengan siapapun dia itu tidak bebas karena terkungkung di dalam suatu ruangan atau ibarat kalau misalkan kita hewan misalkan ibarat apa ya kayak kuda misalkan kemudian kuda itu mempunyai suatu dunungan misalkan kuda itu kita ikat bagi pemiliknya itu kuda kan gak bisa pergi kemanapun gak bisa lari kemanapun karena diikat loh bagi yang pemiliknya kayak seperti burung yang masuk di dalam satu sangkar itu burung itu gak bebas mau perbang kemanapun itu adalah syifatnya dari yang ditawan nah makanya kalau misalkan kita mergantung kepada makhluk kita bergantung kepada orang lain kita itu tidak bebas karena kita itu seperti tawanan kita bergantung kepada satu orang dua orang dikarenakan kita ingin mendapatkan suatu jabatan yang tinggi apapun misalkan dikarenakan kita ingin mendapatkan suatu popularitas pengen banyak terkenal pengen viral misalkan ya sehingga kita bergantung terhadap orang-orang yang bisa mengviralkan kita kita bergantung terhadap orang-orang yang bisa meningkatkan jabatan kita maka sungguh kehidupan kita itu tidak akan senang karena kita akan berada di dalam tekanan itu di dalam tawanan itu apalagi kalau misalkan kita menggantungkan apapun itu apalagi yang sifatnya duniawi terhadap banyak orang lain itu ya maka sungguh kita tidak akan bisa hidup dengan senang karena kita akan semakin terbelenggu terhadap tawanan-tawanan itu ya masih mending lah kalau misalkan kita itu menjadi tawanan dikarenakan kita membutuhkan terhadap orang lain itu dari segi ilmu kalau itu beda lagi ceritanya beda lagi dengan ceritanya gitu ya misalkan kita itu adalah seorang yang fakir sekali terhadap ilmu ya ibaratlah kita apa itu karena kita membutuhkan ilmu kita mendatangi majlis gitu ya disana ada seorang ustaznya ada seorang gurunya yang mengajarkan ilmu kepada kita karena kita menyadari diri kita bahwa kita adalah orang yang fakir yang sangat butuh sekali terhadap ilmu maka sosok guru yang memberikan ilmu ilmu kepada kita maka otomatis kita bergantung terhadap sosok guru tersebut kalau itu syah-syah saja kalau itu sangat syah-syah saja kenapa karena kalau orang yang memberikan ilmu kepada kita wabila khusus apalagi di dalam segi ilmu agama yang akan memberikan ketenangan ke dalam jiwa batin kita dan juga kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan fikihnya maka kan itu memang sangat diharapkan sekali oleh kita andai pun kita menjadi tawanan bagi sosok guru tersebut itu tidak akan memadorotkan terhadap diri kita kenapa karena yang namanya seorang guru itu kan kebutuhannya akan yang berhubungan dengan sifat yang sifatnya ibadah entah mau itu ibadah yang mahdah ataupun ibadah yang goyir mahdah entah itu ibadah yang pokok ataupun ibadah yang tidak pokok intinya pastinya yang bersifat positif karena tujuannya adalah Allah karena tujuannya akan kembali terhadap akhiratnya Allah dan tentu disana mengharapkan ingin mendapatkan ridonya Allah tapi coba kalau kita gantungkan harta kita gantungkan popularitas kita gantungkan jabatan apalagi disana tidak diniati untuk kita agar ingin menjadi semakin takorub kepada Allah tetapi kita semata-mata ingin meningkatkan jabatan atau popularitas itu semata-mata hanya ingin keindahan kesenangan yang sifat duniawi saja sudah kata Sayyidina Ali maka kita akan berubah menjadi tawanan bagi orang-orang tersebut tidak akan senang kehidupan kita seperti itu maka tidak sedikit yang apa itu yang tidak terpilih menjadi pemimpin sering kita mendengar ujung-ujungnya maaf maaf sekali misalkan masuk ke rumah sakit jiwa mungkin itu dikarenakan tidak ada di dalam jiwanya rasa keimanan dan juga kita tidak sedikit mendengar ada kasus-kasus yang sudah populer yang sudah senang banget kita lihat dari hartanya yang sudah cukup tinggi sehingga orang tersebut banyak dikenal orang popularitasnya cukup dikenal banyak orang na'udzubillah tapi sering kita mendengar ujung-ujungnya bunuh diri na'udzubillah berarti itu menandakan sebetulnya secara hakikatnya kehidupannya dia tidak bisa nikmati kebahagiaan yang hakiki kalau dia merasa bahagia mungkin ujung-ujungnya dia tidak akan merasa pengen untuk melakukan bunuh diri apalagi sampai bunuh diri berarti itu menunjukkan bahwa kehidupannya popularitasnya itu tidak membuat bahagia bagi kehidupannya na'udzubillah suman na'udzubillah ini mungkin yang kedua kata Syedina Ali yang harus diperhatikan juga jadi bisa kita fahami bisa kita bedakan kita membutuhkan terhadap makhluk apapun terhadap seseorang kalau misalkan kita membutuhkan dari segi ilmu agama itu syahsah saja atau boleh-boleh saja karena Syedina Ali juga pernah berkata jadi kata jadi kata Syedina Ali aku adalah budak dari orang yang mengajariku satu huruf kalau dia mau ya dibebaskan itu yang disampaikan oleh Syedina Ali sedangkan kita mengetahui bahwa siapa sih gurunya Syedina Ali kalau bukan langsung yang mengajari Syedina Ali dan juga para sohabat sohabat yang lainnya yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kalau kita butuh seorang guru dari baginda Nabi Muhammad ke para sohabat ilmunya diturunkan para sohabat sekarang menjadi seorang guru diturunkan ilmunya kepada para tabi'in para tabi'in sekarang menjadi seorang guru diturunkan ilmunya lagi kepada para itba'ud tabi'in para itba'ud tabi'in sekarang menjadi seorang guru diturunkan lagi ilmu-ilmunya terhadap para-para-para ulama begitulah terus dari para ulama ke mutakadimin ke mutakhinin terus akhirnya sampai itu ilmu kepada kita dan tentu itu hukumnya adalah syah-syah saja jadi insyaAllah bisa kita bedakan disini sekarang untuk kuatas yang ketiganya apa merasa merasa ya merasa kaya lah engkau merasa cukuplah engkau aman syikta dari orang yang engkau kehendaki fa'innaka navirulah maka sesungguhnya engkau adalah teman orang tersebut jadi engkau itu akan se-level dengan orang itu ini maksudnya gimana nih apa yang disampaikan oleh Sayyidina jadi maksudnya semakin kita itu tidak butuh ya sama orang lain kita merasa cukup dari seseorang maka kita pun ya udah se-level gitu dengan orang dengan orang itu gitu ya misalnya kalau ada orang kaya gitu ya kita merasa enggak butuh akan kekayaannya dan kita tuh tidak mengharapkan kita itu diberi oleh orang kaya tersebut maka ya kita se-level dong dengan orang kaya tersebut ya enggak lah teh iya se-level kenapa se-level teh ya iya kan kita juga sama-sama kaya kita enggak kaya sama-sama kaya maksudnya sama-sama kaya karena kita sama-sama tidak butuh ya karena kita tuh sama-sama tidak butuh kita itu tidak mengharapkan kepada orang kaya tersebut ingin memberikan sesuatu kepada kita karena tuh selama ini aku juga berusaha karena tuh selama ini aku juga berikhtiar untuk mencari rizki ada pun yang Allah berikan kepada saya pada hari ini yaudah ini adalah bagian saya saya terima ya Allah rizki yang kau berikan padaku hari ini aku bersabar ya Allah dari rizki yang kau berikan padaku hari ini aku rido ya Allah atas rizki yang kau berikan padaku hari ini dan aku terima dan akan aku berubahkan menjadi rasa syukur sehingga aku bisa melakukan aman ibadah berarti kalau begitu aku tidak butuhkan terhadap orang kaya itu berarti kita sama-sama kaya dengan orang itu karena kita tidak butuh sama orang itu karena kita hanya butuhnya kepada Allah ya coba kalian tefakuri hal itu kenapa? karena si kaya mereka itu merasa penting bagi orang-orang yang membutuhkannya ya kan? orang-orang yang berpangkat juga merasa penting dirinya bagi orang-orang yang merasa takut akan pangkatnya akan jabatannya orang-orang yang apa itu? yang populer gitu ya orang-orang yang populer dan itu merasa mewah gitu ya dirinya bagi siapa? ya bagi orang-orang yang nge-pans gitu ya apa istilahnya nge-pans ya yang istilahnya yang nge-pans kepadanya dikarenakan popularitasnya tapi kalau kita itu orang yang tidak peduli terhadap orang yang kaya ataupun terhadap orang yang tinggi jabatannya atau kita yang tidak peduli terhadap popularitas seseorangnya ya mereka semuanya itu membuat kita itu merasa gak penting ya jadi ya terasa sama aja gitu terasa biasa aja kalau menurut kita seperti itu jadi sekali lagi kalau misalkan nih ya kita berteman dengan seseorang yang cukup sangat kaya sekali misalkan gitu ya teman kita itu cukup kaya sekali banyak sekali uangnya bisnisnya sangat maju sekali sedangkan kebetulan sekali kalau kita bisa dikatakan biasa-bisa aja gitu ya penghasilan kita setiap hari pun ya biasa-biasa aja ketika kita berteman dengan orang yang kaya kenapa kamu berteman dengan orang yang kaya aku berteman aja tidak ada maksud di dalam hati kenapa aku berteman dengan orang kaya itu karena hati kita itu selalu mengharapkan terhadap teman kita yang kaya mudah-mudahan aja kita berteman dengan orang kaya itu mudah-mudahan aja kita itu selalu diberi selalu pengennya diberi selalunya pengen dibantu sama orang kaya tersebut aduh Masya Allah kira-kira capek tidak hati kita capek capek hati kita karena berpikir kalau yang maha kaya itu adalah teman kita yang kaya padahal kita lupa kalau yang maha kaya itu adalah Allah seperti itu jadi kata Sayyidina Ali yaudah kita gantungkan kita butuhkan bukan terhadap suatu makhluk bukan terhadap orang lain meskipun orang-orang tersebut lebih tinggi daripada kita mau dari segi apapun itu tetapi ingat ada yang lebih maha kaya ada yang lebih maha gagah ada yang lebih maha kuasa dari semuanya itu siapa lagi kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala berarti ini Sayyidina Ali seolah mengingatkan kepada kita lebih kuatkan lagi kuatkan lagi kuatkan lagi ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ya itulah tiga hukum sosial yang harus kita fahami di dalam makalah ini ya dari Sayyidina Ali Karam Allah yang ditulis kembali oleh Syekh Nawawi Al-Bantani jadi kalau kita mau jadi pemimpin maka apa tadi jawabannya ya kita harus banyak memberi kalau kita siap untuk tertawan ya silahkan kita banyak meminta banyak meminta pada orang lain ya silahkan kalau kita pengen tertawan kalau kita mau se-level dengan siapapun cobalah untuk tidak terlalu memperdulikan Wallahu A'lam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh